Sukseskan program BUMN Hijaukan Indonesia ke AI Daup 5 Purwokerto, hijaukan stasiun dengan tanam ratusan pohon berbagai jenis, diantaranya pohon tabe buya, termbesi, dan ketapang kencana di beberapa stasiun di wilayah Daup 5 Purwokerto, salah satunya di stasiun Kebumen. Sukseskan program BUMN Hijaukan Indonesia PT. Kereta Api Indonesia Daup 5 Purwokerto melakukan penanaman ratusan berbagai jenis pohon, diantaranya pohon tabe buya, termbesi, dan ketapang kencana di beberapa stasiun di wilayah Daup 5 Purwokerto, salah satunya di stasiun Kebumen. Aksi penghijauan ruang publik yang ada di stasiun Kebumen ini dilaksanakan oleh Fes Presiden Daup 5 Purwokerto, Daniel Joanes Hutabarat, beserta jajarannya. Ada pun total pohon yang ditanam sebanyak 100 pohon dengan alokasi untuk masing-masing stasiun sejumlah 25 pohon untuk stasiun Kebumen, Kutuarjo, Slawi, dan Purwokerto. Program ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan dapat menangkal polusi udara. Menurut Daniel, gerakan BUMN Hijaukan Indonesia ini terus disosialisasikan pada seluruh insan KAI agar tidak berhenti sebagai satu simbol, tetapi sekaligus membangun kesadaran mengenai lingkungan. Hal ini juga seiring program Direkturat Operasi KAI dengan Green Operation, yaitu menghijaukan lingkungan kerja dengan adanya tanaman-tanaman bunga serta lingkungan stasiun dengan penanaman pohon. Sementara itu, asisten dua sekda Kebumen, Nugroho Triwaluyo, menyatakan sangat mendukung kegiatan BUMN menghijaukan Indonesia. Bahkan Bupati juga memiliki program prioritas Nandurwit Ngoanak Putu. Menurutnya, salah satu program unggulan Bupati Ebumen telah berjalan dengan penanaman penghijauan di tempat wisata, termasuk bagi setiap penghantin baru juga diwajibkan menanam pohon. Adalah salah satu bukti bahwa kita PT Kereta Api peduli terhadap lingkungan hidup dan sudah ada amanah dari Bapak Menteri BUMN bahwa BUMN hijaukan Indonesia. Jadi ini salah satu kami menanam serentak 100 pohon hari ini. Sebetulnya sebelum-sebelumnya kita juga sudah nanam 50 pohon di stasiun Teroperto dan sekitarnya. Harapan kami, kita menghijaukan wilayah-wilayah stasiun sekitarnya supaya ke depan lingkungan hidup kita lebih asri, lebih bagus, dan lebih sehat. Dari Kabupaten Kepumen, Bupati juga sangat mengapresiasi terhadap kegiatan BUMN menghijaukan Indonesia. Jadi intinya adalah penanaman pohon. Dan setelah satu program unggulan dari Bupati Kabupaten Kepumen itu adalah Nandurwit doa anak utuh. Dan ini sudah terlaksana dengan lancar, kemudian sudah di beberapa desa, wilayah di Kabupaten Kepumen. Dari Kabupaten Kepumen, Parianto Benyuas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.